Sejumlah fraksi menyepakati pengesahan Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKSEPA menuju babak baru hubungan kerjasama kedua negara dengan status kemitraan berupa perjanjian strategis khusus. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mengatakan perjanjian IKSEPA ini merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan kepada sektor UMKM. Perluasan akses ke pasar Korea bisa meningkatkan investasi dan arus teknologi yang diharapkan meningkatkan profit UMKM. Bahwa ini perjanjian sudah diratifikasi, maka akan saling menguntungkan bukan hanya produk yang bisa kita ekspor, tapi juga kemudahan-kemudahan dalam berbagai kerjasama yang diperjanjikan nanti. Kerjasama Indonesia-Korea ini menguntungkan bagi produk-produk Indonesia, apakah itu dari UMKM atau pelaku usaha, bisa mengekspor dengan berbagai kemudahan, antara lain mengenai pajak, kemudian juga jangan hanya produk-produk dari Korea Selatan yang membanjiri di Indonesia, tapi bagaimana produk-produk Indonesia bisa melakukan penetrasi pasar ke Korea Selatan. Komisi 6 mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Korea. Salah satu poin persetujuannya yakni penghapusan 11.000 pos tarif ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan. Dengan penghapusan pos tarif, ada efisiensi dari segi kos dan kemudahan berusaha, sehingga menguntungkan para eksportir di tanah air. Andre, TVR Parlemen melaporkan.